Intro Tribun Bali.com, Islamabad, kejadian unik mewarnai acara peresmian toko elektronik di Rawalpini, Pakistan. Sebelum kalian nonton videonya alangkah baiknya berikan apresiasi kalian ke channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen dan share, biar tambah maju dan berkembang lagi channelnya. Seorang menteri yang hadir meresmikan toko itu bikin heboh karena menggigit kita peresmian setelah guntingnya tak mempan. Karuan, aksi sang menteri jadi sorotan karena memakai gigi untuk memotong kita. Pada Kamis, tanggal 2 September 2021, Menteri Penjara Fayas Ul Hasan Cohan awalnya diundang untuk menghadiri peresmian toko elektronik di Rawalpini. Dalam video yang viral beredar, Cohan menggunting kita berwarna merah itu, namun gagal. Dia mencoba lagi dan menyadari guntingnya tumpul. Karena malu, si menteri melakukan hal yang tidak disangka. Dia mendekatkan kita itu ke gigi dan menggigitnya hingga putus. Dilansir India.com Jumat, tanggal 3 September 2021, insiden tersebut menuai gelak tawa dari orang yang menghadiri pembukaan itu. Tak lama kemudian, Cohan mengunggah insiden unik itu di akun Twitternya, menyalahkan gunting karena jelek. Cara unik membuka toko di wilayah konstituen Anda. Guntingnya sangat jelek. Untungnya, pemilik toko mencetak rekor dunia agar tidak malu, kata Cohan. Peristiwa itu menjadi bahan tertawaan di dunia maya, dengan netizen kebanyakan membuat lelucon atas aksi Cohan. Namun, satu warganet dengan nama F garis bawah Vek 19 mempertanyakan mengapa hadirin yang datang tidak mengenakan masker. Kemana semua masker itu? Apakah tidak ada COVID-19 di Pakistan? Tanyanya mengomentari video tersebut. Assalamualia. 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 Terima kasih. Terima kasih.